MTA Cabang Ngalian Kota Semarang meresmikan berdirinya TKIT yang beralamat di Kelurahan Purwoyoso, RT3 RW6, Kecamatan Ngalian Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Sabtu. Berdirinya TKIT MTA ini merupakan peran aktif MTA dalam mendidik generasi penerus di usia dini. Acara peresmian TKIT MTA Ngalian Semarang dihadiri para tamu undangan, baik dari masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pabinkam tipmas, serta jamat. Peresmian dibukanya TKIT ditandai dengan pemotangan pita oleh jamat Ngalian, Agus Priharwanto, SOS MM. Hadir pula menyampaikan sambutan Ustadz Dr. Insinyur Tutuk Joko Kusworo, Master Engineering, pendahara 2 MTA Perwakilan Kota Semarang. Dalam laporannya, Ketua Pengelola TKIT MTA Ngalian, Suratman SPD menyampaikan bahwa pada pembukaan perdana, pihaknya telah menerima siswa untuk 2 kelas dengan masing-masing kelas berisi 20 anak. Proses belajar mengajar dilakukan oleh 2 orang pengajar di setiap kelas dibantu staff administrasi. Dan, Alhamdulillah, meskipun anak baru kali ini, baru pertama kali atau baru pembukaan perdana, kami juga sudah dapat kulit 2 kelas, mas. Dapat kulit 2 kelas, masing-masing kelas 20. Dan ini nanti akan diampu setiap kelas, itu 2 guru. Di samping yang membantu lainnya, administrasi dan sebagainya, nanti ada sebagainya. Sementara ditemui seusai acara, Jamat Ngalian Agus Priharwanto SOSMM menyampaikan rasa senangnya, karena MTA bisa ikut berperan aktif dalam mendidik generasi penerus dari usia dini. Dengan adanya pendidikan karakter yang baik yang dikeluar oleh TKI-MTA ini diharapkan, nanti setelah mereka menginjak kepada pendidikan dasar dan lanjutan, mempunyai bekal pendidikan karakter, basis pendidikan agama islam yang baik. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Firna Wibawanto dan Ginanjar Prakoso melaporkan. Terima kasih telah menonton!